Dan itu orang-orang yang setiap hari ada di Mahkamah Konstitusi sebagai akhub jadi dia tahu apa yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dari awal, kan sekuensinya ada, kan? Mulai dari tiga periode, lalu berakhir di Mahkamah Konstitusi. Kan semua datanya ada, kan semua ada dokumentasinya, kan? Kan itu, karena itu disebut dokumenter, karena dokumen aja, bukan dikreasi oleh situ hutan darah. Tetapi yang dokumen itu nggak bisa bicara. Supaya dia bicara, dibuatkan narasi. Supaya narasi itu akademis, dipanggillah Bivitri, dipanggillah Uceng, dipanggillah Feri Amsari. Dan itu orang-orang yang setiap hari ada di Mahkamah Konstitusi sebagai akhub. Jadi dia tahu apa yang ada di Mahkamah Konstitusi. Bukan tiba-tiba nongkrol di situ sebagai tukang bakso. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV,